Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiak Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak yang harus Hati-hati karena kamu bakal banyak fitnah Di bulan November Tahun 2021 Nah apakah Zodiak teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan Banyak fitnah di bulan November Tahun 2021 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di depan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak Sebelumnya untuk lebih Mempersingkat durasi dan inilah Zodiak yang harus hati-hati karena Akan ada banyak fitnah yang akan kamu terima Di bulan November Tahun 2021 Zodiak pertama yang harus hati-hati Karena bakal banyak fitnah adalah Teman-teman Sagittarius Kenapa? Di sini ada kartu Five of Wands Yang saya sampaikan Kamu harus berhati-hati Dengan berbagai macam hal Yang dimana Kamu akan diberikan banyak beban Dan juga tanggung jawab Yang ada di dalam diri kamu Tetapi Di sisi yang lain Saya sampaikan kepada teman-teman Sagittarius Kamu harus berhati-hati Dengan orang-orang yang ingin Membuat kerusuhan Di dalam kehidupan kamu Di satu sisi Di bulan November Tahun 2021 Teman-teman Sagittarius Kamu akan berada Dalam situasi yang banyak kewajiban Dan banyak tanggung jawab Yang kamu pikul Di dalam diri kamu Tetapi Di sisi yang lain Teman-teman Sagittarius Di sini saya sampaikan Kamu juga harus Berhati-hati Dengan beberapa pihak Dengan beberapa orang Yang memang Sengaja Ingin mencari masalah Ingin mencari Kerusuhan Dengan diri kamu Di dalam kehidupan kamu Dengan kata lain Di sini saya sampaikan Kepada teman-teman Sagittarius Kamu harus hati-hati Dengan orang-orang Yang berada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Yang bisa saja Mengganggu stabilitas Emosi yang ada Di dalam diri kamu Karena mohon maaf Di bulan November Tahun 2021 Ada orang-orang Yang secara terang-terangan Ingin melakukan kerusuhan Di dalam kehidupan kamu Apalagi Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Kamu kan di bulan November Ini kan akan mengalami Peningkatan-peningkatan Yang cukup progresif Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Sehingga akan sangat wajar Jika ada orang-orang Yang memang iri Memang dengki Dengan pencapaian Yang ada di dalam Kehidupan kamu Sehingga apa Di sini saya sampaikan Kepada teman-teman Sagittarius Kamu juga harus Cenderung Berhati-hati Dengan orang-orang Yang seperti itu Di dalam kehidupan kamu Dan tentunya Kamu usahakan Jangan terlalu mudah Untuk terpancing emosi Karena apa Emosi yang terpancing Di dalam diri kamu Itu nanti justru malah Bisa merugikan Bagi diri kamu sendiri Terkait dengan orang-orang Yang seperti itu Memang lebih baik Cuekin aja lah Gak usah terlalu dipikirkan Secara berlebihan Meskipun bisa dikatakan Orang-orang ini Cukup mengganggu Tetapi memang Tidak ada pilihan lain Kecuali ya cuekin aja Supaya kamu bisa lebih tenang Untuk menyelesaikan Kewajiban dan juga Tanggung jawab Yang ada di dalam Diri kamu Dan hati-hati Dengan fitnah Yang bisa terjadi Pada bulan November Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal banyak fitnah Di bulan November Tahun 2021 Adalah teman-teman Aquarius Di sini ada kartu Knight of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ace of Swords Dengan kata lain Di sini saya sampaikan Kepada teman-teman Aquarius Secara posisi keuangan Secara posisi keuangan Oke lah Kamu akan berada Dalam situasi yang Cukup bagus Akan berada dalam situasi yang Bisa dikatakan Cukup lancar Tetapi Di sini kamu juga harus Berhati-hati Karena apa Di bulan November Tahun 2021 Bakal terjadi Beberapa situasi Yang sepertinya Tidak terlalu menguntungkan Terkait dengan Posisi keuangan kamu Dan kamu harus Hati-hati Kamu bakal bisa Ditipu Dari posisi keuangan Oleh orang-orang Yang ada di dalam Lingkungan sekitar kamu Jadi di sini Saya wanti-wanti Kepada teman-teman Aquarius Kamu harus bisa Lebih berhati-hati Dengan uang kamu Dan juga Dengan orang-orang Yang bisa saja Menipu kamu Di dalam posisi Keuangan kamu Dan di sini Kamu juga harus bisa Lebih cermat Terkait dengan Posisi keuangan kamu Termasuk Hati-hati Dengan orang Yang selalu ingin Meminjam uang Sama kamu Termasuk dengan Saudara kamu sendiri Karena apa Di sini Saudara jauh kamu Atau bahkan Saudara yang bukan Bukan kandung ya Di sini memang Situasinya akan Selalu sering Untuk meminjam uang Dengan kamu Dan di sini Sekali dua kali Oke lah Tidak masalah Tetapi jika itu Sudah terlalu sering Dan itu membuat Beban di dalam Kehidupan kamu Usahakan Harus kamu singkirkan Karena apa Hati-hati Terkadang mulut Saudara itu Lebih menyakitkan Dibandingkan dengan Mulut orang lain Sehingga apa S. Oswald Hati-hati Dengan sirkel Yang ada di dalam Lingkungan Terdekat kamu Apalagi terkait Dengan posisi Saudara kamu Karena apa Saudara kamu Bisa jadi Itulah yang bisa Membuat kamu Berada dalam posisi Yang merasakan Sakit hati Di dalam posisi Kehidupan kamu Memang ada Saudara yang Seperti itu Sehingga kamu Juga harus Berhati-hati Dengan fitnah Yang diakibatkan Oleh Saudara kamu Sendiri Di bulan November Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang bakal mendapatkan Fitnah Adalah Teruntuk Teman-teman Virgo Di sini ada Kartu Five of Swords Dan kemudian Di kartu yang Sebaliknya Di sini ada Kartu King of Swords Nah di sini Saya sampaikan Kepada teman-teman Virgo Poin yang pertama Kamu harus Hati-hati Dengan kemungkinan Besar Fitnah Yang bakal terjadi Di dalam Lingkungan Pekerjaan kamu Seperti yang Sudah pernah Saya sampaikan Di dalam Lingkungan Usaha Di dalam Lingkungan Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Virgo Memang Kamu masih Akan Selalu Dan selalu Mendapatkan Fitnah Di dalam Posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Apa Di sini Kamu harus Fokus Saja Kamu Harus Fokus Saja Dengan Usaha Dan juga Dengan Pekerjaan Kamu Dengan Sebaik-baiknya Perkara Ada Masalah Perkara Ada Fitnah Yang akan Kamu Temui Di sini Saya Sampaikan Kamu harus Mampu Untuk Menyelesaikan Fitnah Itu Dengan Sebaik-baiknya Dan di sisi Yang lain Kamu Tidak Usah Perlu Balas Dendam Dengan Orang-orang Yang Memfitnah Kamu Biarkan Tuhan Yang Bekerja Membalaskan Dendam Kamu Kepada Orang-orang Yang Seperti Itu Karena Mohon Maaf Di dalam Lingkungan Usaha Di dalam Lingkungan Pekerjaan Teman-teman Virgo Masih Saja Selalu Dan Memang Akan Terjadi Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Apa Teman-teman Virgo Harus Berhati-hati Dan kemudian Zodiac Selanjutnya Yang bakal Mendapatkan Fitnah Adalah Teman-teman Aries Kok bisa Teman-teman Aries Akan Mendapatkan Fitnah Di sini Ada kartu Five of Pentacles Dan Kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini Ada kartu Two of Sword Nah Di sini Untuk teman-teman Aries Posisinya Pada bulan November Tahun 2021 Saya Sampaikan Kamu Harus Berani Harus Berani Untuk Melakukan Penolakan Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Artinya Apa Ketika Ada Orang Yang Meminta Tolong Sama Kamu Ketika Kamu Merasa Nggak Srek Ketika Kamu Merasa Nggak Nyaman Ya Usahakan Kamu Harus Berani Untuk Melakukan Penolakan Karena Nggak Semua Keinginan Orang Lain Semua Sudah Ada Porsinya Masing Masing Kamu Punya Porsinya Masing Masing Dan Kamu Punya Hak Untuk Melakukan Penolakan Di dalam Permintaan Orang Lain Nah Tetapi Sayangnya Disini Permintaan Orang Lain Yang Kamu Tolak Terkadang Itu Disalah Artikan Oleh Mereka Sehingga Apa Kamu Juga Harus Berhati Hati Di dalam Kehidupan Kamu Terkait Dengan Posisi Penolakan Kamu Memang Dari Permintaan Orang Lain Tetapi Sepertinya Orang Lain Itu Salah Persepsi Atau Salah Tompo Sehingga Situasinya Kamu Akan Dibenci Dan Juga Akan Difitnah Ini Difitnah Itu Terkait Dengan Hal-hal Yang Mungkin Sudah Kamu Sampaikan Kepada Orang Yang Ingin Minta Tolong Sama Kamu Tetapi Kamu Belum Bisa Untuk Menolong Orang Tersebut Jadi Kamu Harus Dan Kemudian Zodiac Yang Selanjutnya Yang Harus Hati Hati Akan Ada Banyak Fitnah Adalah Teman Capricorn Disini Ada Kartu Ace Of Wands Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu The Moon Hati Hati Meskipun Bisa Dikatakan Kamu Sangat Baik Di Dalam Posisi Pendirian Kamu Pendirian Kamu Tidak Mudah Goyah Tidak Mudah Dipengaruhi Tetapi Di Sisi Yang Lain Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Capricorn Kamu Juga Harus Berhati Hati Karena Situasinya Dengan Pendirian Kamu Yang Kuat Maka Akan Selalu Saja Ada Orang-orang Yang Berusaha Untuk Melemahkan Pendirian Kamu Maka Dari Itu Disini Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Capricorn Kamu Harus Hati-hati Dengan Orang-orang Yang Berusaha Untuk Sehingga Disini Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Capricorn Kamu Harus Hati-hati Di Dalam Mempertahankan Pendirian Kamu Karena Orang-orang Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Akan Selalu Berusaha Untuk Melemahkan Pendirian Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Hati-hati Dengan Orang-orang Yang Seperti Serigala Berbulu Domba Yang Bisa Saja Menghancurkan Kamu Dan Bisa Bisa Menggoyahkan Pendirian Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Terutama Di Bulan November Tahun 2021 Dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang Harus Hati-hati Bakal Banyak Fitnah Adalah Teman-teman Cancer Disini Ada Kartu Seven Of Swords Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Two Of Cup Artinya Disini Poin Yang Pertama Secara Posisi Hubungan Asmara Hati-hati Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Baik Kamu Yang Sudah Menikah Ataupun Kamu Yang Belum Menikah Untuk Teman-teman Cancer Selalu Saja Selalu Saja Ada Orang-orang Ketiga Yang Ingin Ikut Campur Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Sehingga Apa Disini Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Cancer Kamu Harus Hati-hati Dengan Beberapa Fitnah Yang Bisa Saja Menggoyahkan Dan Juga Menggetarkan Hubungan Asmara Kamu Untuk Terjadi Kerenggangan Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Jadi Fitnah Yang Pertama Mungkin Akan Kamu Temui Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Sehingga Apa Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Mereka Pengen Kamu Dengan Pasangan Terjadi Kertakan Di Dalam Posisi Asmara Kamu Sehingga Apa Kamu Harus Hati Hati Dengan Orang Orang Yang Bisa Saja Memfitnah Kamu Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Di Sisi Yang Lain Di Sini Ada Kartu Seven Oswald Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Cancer Kamu Juga Harus Hati Hati Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Apa Walaupun Bisa Dikatakan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Berada Dalam Situasi Yang Cukup Lancar Tetapi Hati Hati Ada Orang Yang Iri Ada Orang Yang Dengki Dengan Pencapaian Kamu Sehingga Apa Mereka Bisa Saja Memfitnah Kamu Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Teman Cancer Disini Saya Sampaikan Hati Hati Dengan Orang Orang Terdekat Kamu Yang Bermuka Dua Yang Bisa Saja Baik Di Depan Kamu Tetapi Buluk Di Belakang Kamu Sehingga Apa Bisa Menjadikan Sumber Fitnah Yang Nantinya Bisa Memfitnah Kamu Kapan Saja Di Bulan November Tahun 2021 Ini Dan Kurang Lebih Tujuh Zodiac Inilah Yang Harus Waspada Dengan Beberapa Fitnah Yang Terjadi Di Bulan November Dan Juga Bisa Menjadi Bentuk Kehati Hatian Yang Ada Di Dalam Kehidupan Teman Teman Semua Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jadak Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadid Diningrat Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh